Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel menambar hikmah meraih berkah Para sahabat diantara amalan penghapus dosa adalah merutinkan membaca istighfar Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah Kita dianjurkan membaca istighfar kapanpun dan dimanapun Bahkan Rasulullah SAW menjanjikan bagi siapa yang melazimkan istighfar Yang menjadikan istighfar sebagai bacaan zikir setiap saat Akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa Nah salah satu waktu yang dianjurkan membaca istighfar adalah Waktu subuh di hari jumat Apa rahasianya membaca istighfar di waktu subuh di hari jumat? Kita akan mengungkapnya Namun sebelum lanjut bagi para sahabat yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Cukup mengklik atau menekan tombol subscribe Tombol lonceng dan pilih tombol lonceng yang berdering Bagi yang telah subscribe saya aturkan terima kasih Semoga Allah selalu melindungi para sahabat Dari semua keburukan dan kejahatan Amin Ya Rabbul Alamin Baik para sahabat dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud Bersombar dari Sayyidina Ibn Abbas Rasulullah SAW pernah bersabda Barang siapa membiasakan membaca istighfar Maka Allah akan memberikan solusi dari setiap kesulitan yang dihadapi Serta memberikan kemudahan dari kesulitan dan kesusahan yang ia rasakan Dan memberikan rezeki dari jalan yang ia tak sangka-sangka Inilah diantara rahasia keutamaan membaca istighfar setiap saat Allah berikan kemudahan, dihilangkan kesulitan Dan diberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka Nah diantara waktu dianjurkan membaca istighfar Adalah sebelum solat subuh di hari Jumat Bacaan istighfar yang kita baca sebelum solat subuh Pada hari Jumat Akan menyebabkan kita mendapatkan ampunan Allah Meski dosa-dosa kita sebanyak buih di lautan Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Azhar Al-Nawawiyah Menyebutkan sebuah hadis riwayat Imam Ibn Sunni Bersumber dari Sayyidina Ibn Abbas Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda Siapa saja yang membaca kalimat zikir berikut ini Pada hari Jumat sebelum menunaikan solat Fardu Subuh Astaghfirullah Al-Ladhi La ilaha illa huwal hayyul qayyumu Wa atubu ilaih Selasa marad Yang ini membaca sebanyak tiga kali Astaghfirullah Al-Ladhi La ilaha illa huwal hayyul qayyumu Wa atubu ilaih Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya Meski dosa-dosanya sebanyak buih di lautan Nah inilah rahasia keutamaan membaca istighfar Sebelum solat subuh pada hari Jumat Allah ampuni dosa kita sebanyak apapun Meski sebanyak buih di lautan Karenanya mari kita amalkan Sebelum solat subuh di hari Jumat Untuk membaca istighfar ini Minimal tiga kali Astaghfirullah Al-Ladhi La ilaha illa huwal hayyul qayyumu Wa atubu ilaih Astaghfirullah Al-Ladhi La ilaha illa huwal hayyul qayyumu Wa atubu ilaih Astaghfirullah Al-Ladhi La ilaha illa huwal hayyul qayyumu Wa atubu ilaih Aku mohon ampun kepada Allah Yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah Selain dia Yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri Dan aku bertawabat kepadanya Para sahabat menambah hikmah Mari berkah channel Demikianlah rahasia keutamaan Membaca dan merutinkan istighfar Sebelum solat subuh pada hari Jumat Mari kita baca kembali Dan kita baca berulang-ulang Agar bagi yang belum hafal Bisa segera menjadi hafal Astaghfirullah Al-Ladhi La ilaha illa huwal hayyul qayyumu Wa atubu ilaih Astaghfirullah Al-Ladhi La ilaha illa huwal hayyul qayyumu Wa atubu ilaih Astaghfirullah Al-Ladhi La ilaha illa huwal hayyul qayyumu Wa atubu ilaih Astaghfirullah Al-Ladhi La ilaha illa huwal hayyul qayyumu Wa atubu ilaih Astaghfirullah Al-Ladhi La ilaha illa huwal hayyul qayyumu Wa atubu ilaih Demikian para sahabat InsyaAllah barokah InsyaAllah bermanfaat dunia Akhirat kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya